Kuasa hukum Rizky Bilar Sadak Seskoadi mengeklaim bahwa sikis kelainnya terganggu usai mengalami dugaan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Tak hanya Bilar, Lesti Kejura pun disebut mengalami hal serupa. Terkait hal itu, Seskoadi pun menyarankan agar Bilar melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga memberikan ancaman tersebut ke polisi. Sementara Seskoadi mengaku bahwa ia belum mengetahui motif sesungguhnya dari dugaan ancaman terhadap Bilar. Kini, Rizky Bilar telah melaporkan sejumlah akun media sosial Kepolda Metro Jaya pada 10 Januari 2023. Sejumlah akun dilaporkan terkait dengan pelanggaran UU ITE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.